Intro Sahabat Permata TV yang tercinta Satu lagi kami persembahkan sebuah karya terbaik dari Eseh Mintarja Bercerita tentang kisah kehidupan rakyat Jawa di masa lampau Penuh dengan kesederhanaan, nilai-nilai luhur kemanusiaan, keprihatinan, pengkhianatan Ketakutan yang mencekam, kesabaran, kebijaksanaan Cita-cita yang mulia dan cinta anak manusia Diwarnai oleh ambisi-ambisi yang tak terkendali Kekerasan, perampasan hak-hak manusia secara paksa Sehingga kisah ini merupakan ramuan kisah terbaik yang akan memberikan hiburan yang bermanfaat Kepuasan dan hikmah diadataranya kepada panjenengan semuanya Dengan judul Tanah Warisan Pada kesempatan yang sangat baik ini Kita masuk pada seri yang keempat puluh sembilan Atau seri yang terakhir Selamat menikmati Di akhir kisah sebelumnya disebutkan Perlahan-lahan panggiring berjalan mendekati panembahan sekar jagat Tatapan matanya yang setajam ujung pedang itu Langsung menusuk ke mata panembahan sekar jagat Baik panembahan sekar jagat Maupun pramanti yang masih terlentang di tanah Sejenak tidak bergerak Mereka memandang langkah panggiring yang tenang dan meyakinkan Bagaimanapun juga Terasa sesuatu berdetak di jantung pramanti Apalagi kita ambil Langkah panggiring kali ini Bukan langkah panggiring semalam yang berjalan sambil menundukkan kepalanya Tetapi panggiring yang ini Maju selangkah demi selangkah Dengan dada tengadah Maaf panembahan sekar jagat Berkata panggiring Baru sekarang aku datang memenuhi undanganmu Aku berterima kasih Karena kau telah sudi mengundang aku yang selama ini berkuasa tanpa tanding di pesisir utara Agaknya kau pun merasa tanpa tanding di jaluran selatan pulau ini Apalagi pada saat pacang tenggelam Dan lahir suatu pemerintahan baru yang masih belum mapan Panembahan sekar jagat Agaknya telah dapat menguasai Terkejutnya Karena itu ia berkisar Sambil menjawab Huh Ternyata kau datang setelah sekian lama Menjawab tantanganku Kemana kah kau selama ini panggiring Aku tidak ada di tempat panembahan Aku sedang mengitari semenanjung melayu Menyusuri laut China selatan Untuk melihat dengan mata kepala sendiri kekuatan naga kuning Yang menurut cerita menakutkan Tetapi ternyata Mereka tidak lebih dari anak-anak yang baru belajar berenang di laut yang diam Persetan Potong panembahan sekar jagat Kau mengikau Aku jangan kau takut-takuti dengan cerita ngoyoworo itu Tiba-tiba panggiring tertawa Suaranya mengerikan Seakan-akan mengguncang setiap dada mereka yang mendengarnya Kau takut mendengar cerita itu Baiklah Aku tidak akan bercerita tentang petualangan Sekarang aku telah datang memenuhi tantanganmu Baik Baik Kita akan meminjam arena ini Aku terima usulmu Jawab panggiring Tetapi agaknya kau masih lelah bermain-main dengan anak ini Supaya adil aku akan memberimu kesempatan beristirahat Mungkin sehari atau dua hari Supaya ilmumu yang hanya sekedarnya itu dapat pulih kembali Panembahan sekar jagat menggertakkan giginya Dan tiba-tiba ia berteriak Tidak Aku tidak memerlukan apa-apa Sekarang juga kita bertempur Aku kira kau pun tidak akan lebih baik dari anak ini Dan aku akan menghancurkan kau lebih lumat dari bramanti yang sombong ini Panggiring menarik nafas dalam-dalam Kemudian sekali lagi ia tertawa pendek Disapunya setiap wajah dengan tatapan matanya Kitambi Ki Jokoboyo Bramanti yang perlahan-lahan kini duduk di tanah Anak-anak muda pengawal ketemangan Dan beberapa orang anak buah Panembahan sekar jagat Sejenak ia menengadahkan kepalanya memandang cerahnya langit Dan segarnya sinar matahari pagi yang bermain di jedaunan Kemudian ia menjawab Baiklah Panembahan Kalau kau memang merasa cukup mampu untuk bertempur sekarang Marilah Bagiku lebih cepat memang lebih baik Aku harus segera meninggalkan kademangan ini Tetapi tentu tidak mungkin selagi aku belum memenuhi tantanganmu Supaya tidak menjadi duri dalam hidupku selanjutnya Persetan Panembahan sekar jagat mengeram Panggiring tersenyum Ia bergeser beberapa langkah sambil memandang ujung trisula panembahan sekar jagat yang bergetar Tiba-tiba saja ia merunduk memungut pedang Bramanti yang tergolek di tanah Aku meminjam pedang pendekmu Bramanti Berkata Panggiring Dimana senjatamu sendiri? Teriak panembahan sekar jagat sebelum Bramanti menyaun Aku tidak membawa senjata Aku memang merasa tidak perlu memerlukan senjata Hanya supaya kau merasa lebih terhormat Aku meminjam senjata Bramanti Panembahan sekar jagat yang agak ketinggi-tinggian itu Menggeretakan giginya Kemarahannya benar-benar telah membakar ubun-ubunya Sehingga sambil melangkah maju Ia berkata Kau memang terlampau sombong Selama ini di pesisir utara Kau hanya melihat kelinci-kelinci Tetapi di sini Kau bertemu dengan harimau Tidak Jawab Panggiring Di sebelah timur Cerebon Aku membunuh dua ekor harimau sekaligus dengan jari-jariku Gila! Gila! Teriak panembahan sekar jagat Kita akan segera melihat Siapakah yang menjadi seorang pembual di antara kita? Panggiring mengangguk sambil melangkah maju Baik Kita segera mulai Panembahan sekar jagat tidak berbicara lagi Kini ia bersiaga Kakinya seakan-akan berakar dalam-dalam menghunjam ke bumi Sedang kedua tangannya Menggenggam tangke trisulanya erat-erat Ia merendah sedikit di atas lututnya Sedang kakinya merenggang setengah langkah Panggiring masih menimang-nimang pedang pendek beramanti Yang akan dipergunakannya untuk melawan trisula panembahan sekar jagat Ditatapnya wajah lawannya yang licin Serta janggutnya yang terpelihara rapi Pakainya yang bagus yang kini telah basah oleh keringat Selagi ia bertempur melawan beramanti Dan keringat karena kemarahan yang menyesak di dadanya Sejenak mereka berdiri berhadapan Panggiring melihat dengan sepenuh kesadarannya Bahwa panembahan sekar jagat memang seorang yang pilih tanding Ia telah lama mengikuti perkelahian panembahan itu melawan beramanti Sehingga dengan demikian Ia mengerti betapa besar kemampuannya menggerakkan senjatanya itu Panembahan sekar jagat yang telah bersiaga sepenuhnya itu Bergeser maju selangkah Panggiring pun kemudian menyilangkan pedangnya di dadanya Kini keduanya telah berhadapan Beberapa langkah mereka bergeser Wajah-wajah mereka menjadi tegang Dan mata mereka tidak bergerak dari ujung senjata lawan masing-masing Semua orang yang berdiri di seputar arena menahan nafas Wajah-wajah mereka pun menjadi tegang pula Mereka sama sekali terikat oleh dua orang yang berdiri di tengah-tengah halaman Kedemangan Sementara itu Bramanti perlahan-lahan berdiri dan bergerak menepi Ia sadar bahwa perkelahian yang bakal terjadi itu Tidak akan kalah dasyatnya dengan perkelahian yang baru saja di alamnya Menurut pendengarannya Panggiring adalah seorang yang luar biasa Agaknya kakaknya itu Telah mengikuti perkelahian tanpa setahunya Kalau Panggiring tidak mempunyai perhitungan tertentu Ia pasti tidak akan berani turun di arena Sesaat kemudian ujung Trisula Panembahan Sekar jagat bergetar Panggiring yang telah bersiap sepenuhnya Segera menyadari keadaan Karena itu Maka ketika ujung Trisula itu tiba-tiba saja mematuknya Ia telah siap untuk menghindarinya Demikianlah perkelahian telah berulang kembali di halaman ketembangan itu Kini antara dua orang yang merajai daerah yang luas di pesisir utara Dan di daerah sebelah selatan Keduanya adalah orang-orang yang namanya cukup menggetarkan Panggiring dan Panembahan Sekar jagat Panembahan Sekar jagat yang berkelahi dengan kemarahan yang menyala di dadanya Segera melibat lawannya seperti angin pusaran Trisulanya mematuk-matuk Kemudian menyambar-nyambar dalam jarak yang mendatar Namun lawannya adalah seekor burung Raja Wali yang perkasa Tangan Panggiring kadang-kadang mengembang seperti sayap Dengan ringannya ia melontarkan dirinya Kemudian menukik dengan ujung pedang pendeknya menerkam lawannya Tetapi Panembahan Sekar jagat cukup tangkas Ujung-ujung Trisulanya yang mendebarkan itu langsung menyongsong dada lawannya Namun Panggiring pun tidak membiarkan dadanya berlubang tiga buah Dengan menggeliat ia menarik pedang pendeknya Kemudian memukul sisi ujung-ujung Trisulanya itu Dengan sekuat tenaganya Sebuah benturan kemudian terjadi sehingga bunga api memerci ke udara Menyalahkan seperci kecemasan setiap hati yang menyaksikannya Tetapi dengan suatu loncatan yang manis Panggiring kemudian telah berdiri tegak di atas kedua kakinya Sedang Panembahan Sekar jagat tergeser selangkah surut Tetapi kedua kakinya kemudian seakan-akan telah menghunjam kembali Dalam-dalam sampai ke pusat bumi Mereka yang menyaksikan perkelahian itu Seakan-akan tidak sempat untuk bernafas Mata mereka tidak lagi berkedip Meskipun debu yang putih telah membuat mata itu menjadi pedih Tetapi mereka tidak mau kehilangan gerak yang kadang-kadang Tidak mereka mengerti itu sedikit pun juga Bramanti yang kini berdiri tegak di pinggir arena Menyaksikan pertempuran itu dengan pandangan yang hampir tidak terlepas sesaat pun juga Justru karena ia mengerti apa yang telah terjadi Maka hatinya menjadi tegang bukan buatan Ia melihat dengan pasti ujung-ujung senjata itu menyambar-nyambar Dan kemungkinan-kemungkinan yang mendebarkan jantung Ia dapat memperhitungkan setiap gerak Panembahan Sekar Jagat Maupun yang dilakukan oleh Panggiring Dan ia pun dapat menduga jalan pikiran keduanya Untuk mengatasi keadaan masing-masing Justru karena ia berada di luar perkelahian itulah Kini ia dapat melihat Panembahan Sekar Jagat memang memiliki ilmu yang luar biasa Gerakannya terlampau cepat Dan kadang-kadang di luar dugaan Dengan demikian maka bagaimanapun juga Ia kini mengakui di dalam hati Memang sulitlah baginya Untuk dapat mengalahkannya Bagaimanapun juga ia berusaha Tetapi sejalan dengan itu Ia tidak juga dapat melepaskan pengakuannya atas kemampuan Panggiring Berita tentang namanya yang bergema di pesisir utara Bukanlah cerita Ngoyo Woro yang tidak berdasar Kini ia menyaksikan bagaimana Panggiring berkelahi melawan Panembahan Sekar Jagat Yang telah mengalahkannya Kini ternyata pada Bramanti Bahwa dengan demikian Lencana Panggiring memang dapat menggetarkan setiap jantung Dan wajarlah kiranya Apabila lencana bergambar Tandi itu Di dada Kitambi akan melindunginya dari kejahatan Perkelahian yang terjadi di halaman Katemangan Candi Sari Memang hampir tidak masuk akal mereka yang menyaksikannya Keduanya seolah-olah sudah bukan manusia wajar lagi Benturan kekuatan mereka yang terjadi pada ujung-ujung senjata Seakan-akan merupakan benturan lidah api yang meledak di langit musim kesongo Kemudian disusul dengan suara gemuruhnya guntur Dan meloncatnya api membakar udara yang menjadi semakin panas Panembahan Sekar Jagat berkelahi seperti seekor harimau yang lapar Sedang Panggiring berlaka seperti seekor burung Raja Wali Ujung-ujung terisula Panembahan Sekar Jagat Menerkam dari segala penjuru bagaikan kuku-kuku yang tajam dan mengerikan Sedang pedang pendek di tangan Panggiring Bagaikan paruh seekor burung raksasa yang dahsyat Matahari memanjat di langit semakin tinggi Panasnya sudah mulai terasa menggatalkan kulit Tetapi tidak seorang pun yang menghiraukan lagi Keringat yang membasahi pakaian dan kulit mereka Mata mereka terpaku di arena Menyaksikan dua orang raksasa yang sedang bertaruh nyawa Namun lambat laun Keseimbangan perkelahian itu mulai bergerak Panggiring benar-benar seorang pemimpin perampok yang pilih tanding Tangannya yang kokoh kuat dengan sebuah pedang pendek Benar-benar menjadi tangan-tangan maut Yang sedang menari-nari mengitari panembahan sekerjakan Yang mencoba mempertahankan diri Bramanti menahan nafasnya ketika ia melihat perkembangan dari perkelahian itu Agaknya panembahan sekerjakan Benar-benar telah memeras kemampuan yang ada padanya Sedang Panggiring pun telah berkelahi sekuat-kuat tenaganya Dalam penumpahan sekenap ilmu itu Masing-masing sampai pada puncak usahanya untuk membinasakan lawannya Dalam saat-saat yang demikian Sekali lagi ujung-ujung senjata panembahan sekerjakan Berhasil menyentuh lawannya Seperti pada saat ia bertempur melawan Bramanti Sekali-kali ujung trisula itu Sempat menyopek kulit Panggiring Bramanti menjadi semakin tegang Ketika ia melihat darah menitik dari kening Panggiring Yang jaris berlubang Kemudian pakaian Panggiring menjadi merah pula Karena punggungnya sopek menyilang Meskipun tidak begitu dalam Tetapi luka dan bau darah itu Agaknya benar-benar telah membuat Panggiring menjadi garang Sekian lama ia berusaha untuk membuang senjatanya Dan tidak mau lagi mengotori tangannya Dengan tindak kekerasan apapun alasannya Namun ia adalah seorang manusia biasa Seorang manusia yang masih dipengaruhi oleh perasaan dan sifat-sifatnya Agaknya luka dan darah itu Telah mengaburkan tekadnya untuk tidak menodai lagi tangannya dengan darah Dan sebenarnya lah Panggiring tidak ingin membunuh dirinya Di halaman ketemangan Candi Sari Yang pasti akan disusul dengan pembantaian yang pengerikan Karena itu Maka sejenak kemudian Panggiring memusatkan segenap kemampuannya Wajahnya yang tegang Menjadi semakin merah membarah Dalam ketegangan yang semakin membarah Tiba-tiba terdengar Panggiring berterinyak tinggi Pedangnya terangkat Seakan-akan hendak menusuk langit Hanya sejenak dan sejenak kemudian Panggiring benar-benar bagikan burung Raja Wali yang kehilangan anaknya Menyambar lawannya dengan dasatnya Perkelahian yang semakin sengit telah terjadi Tetapi kali ini Panembahan Sekar Jagat tidak dapat berbangga Karena ia berhasil melukai lawannya Dalam beberapa saat ternyata Bahwa ujung pedang pendek Panggiring Telah berhasil menyentuhnya pula Ketika Panembahan Sekar Jagat Menusuk Panggiring dengan trisulanya Justru Panggiring berhasil menyusup Maju dan dengan ujung goloknya Ia mencoba menikam dada lawannya Tetapi dengan tangkas Panembahan Sekar Jagat Mencoba untuk menghindarinya Kegagalan itu telah membuat Panggiring semakin marah Kemudian digerakannya pedang itu mendatar setinggi dada Sekali lagi Panembahan Sekar Jagat mencoba bergeser surut Tetapi gerakan yang cepat berikutnya Panggiring berhasil menggores pundak kiri lawannya Kemudian serangannya yang berganda itu Membuat Panembahan Sekar Jagat terdorong ke belakang Untuk menghindarkan diri dari serangan-serangan berikutnya Panembahan Sekar Jagat justru berguling ke belakang Kemudian melenting dengan rincahnya Sambil memutar trisulanya Saat-saat yang datang berikutnya Adalah saat-saat yang paling tegang Keduanya seakan-akan telah menjadi gila Bukan saja Panembahan Sekar Jagat Tetapi Panggiring pun seolah-olah Telah berubah menjadi semakin puas dan liar Dan dalam puncak ketegangan itu Terdengarlah sebuah keluhan tertahan Bramantilah yang pertama-tama melihat Panembahan Sekar Jagat terdorong surut Sambil memegang dadanya Dari sela-sela jarinya Melelelah darah yang merah Tetapi Panembahan Sekar Jagat Bukan seorang yang lekas menjadi putus asa Meskipun dadanya telah terluka Tetapi tatapan matanya Justru menjadi semakin menyala Sambil menggeram ia mengangkat trisulanya Kemudian meloncat maju Seakan-akan ingin menerekam Panggiring Dan meropek-ropeknya Panggiring masih sempat menghindar Sambil menggeser diri Ia menggerakkan pedang pendeknya mendatar Dari bawah ayunan trisula itu Ia mencoba menjulurkan tangannya Sejauh-jauhnya yang dapat dijangkau Sekali lagi Panembahan Sekar Jagat berdesah Sekali lagi Pedang pendek Panggiring itu menyambar Kali ini mengenai lampungnya Panembahan Sekar Jagat yang terluka itu Menjadi semakin puas Sambil berteriak nyaring Ia melontarkan dirinya kembali Seakan-akan justru menjadi semakin garang Kini ia menyerang Panggiring dengan sebuah putaran Karena Panggiring masih menghindari sambil meloncat Maka ia pun segera memburunya Dengan sekuat tenaganya Ia mengajunkan trisulanya Kali ini terlampau rendah Panggiring yang baru saja menjejakkan kakinya Tidak segera dapat meloncat kembali Yang dapat dilakukan adalah menangkis serangan itu Tetapi agaknya ayunan trisula itu terlampau kuat Sehingga benturan yang terjadi Kemudian adalah benturan yang sangat dasat sekali Panggiring mencoba mengungkit trisula itu ke atas Tetapi ia tidak berhasil Sepenuhnya sehingga trisula itu Sekali lagi menyambar bundaknya Beberapa langkah ia terhuyung-huyung Tetapi ia tidak mau kehilangan kesempatan yang terbuka itu Selagi panembahan sekar jagat mencoba memperbaiki genggamannya Atas senjatanya itu Pada saat itulah Panggiring meloncat sambil menjulurkan pedangnya lurus-lurus ke depan Panembahan sekar jagat tidak sempat mengelakkan dirinya Ia mencoba menangkis serangan itu dengan trisulanya yang belum mapan Tetapi kali ini ia tidak berhasil Tangke trisulanya justru mengenai dada Panggiring yang bergesa tertahan Namun dalam pada itu Pedang Panggiring telah berhasil menembus dada lawannya Panggiring tidak sempat menarik pedangnya Ketika panembahan sekar jagat kemudian terhuyung-huyung surut Kemudian roboh di tanah Panggiring melepaskan pedangnya Dan bahkan ia sendiri menjadi pening Tetapi ketika terdengar desah nafas terakhir panembahan sekar jagat Panggiring masih tetap berdiri sambil merenggangkan kakinya Ke arah kaki lawannya Sesaat arena dan seluruh halaman itu menjadi sepi Semua mata terpaku pada apa yang telah terjadi di halaman Dua orang yang mempunyai nama yang menakutkan itu Agaknya telah benar-benar menyabung nyawanya Dan demikianlah Akhir dari perkelahian itu Panembahan sekar jagat terbunuh Ketika orang-orang yang menyaksikan kematian panembahan sekar jagat itu Masih terpukau di tempatnya Tiba-tiba Kitambi meloncat ke depan Sambil berteriak nyaring Nah Lihatlah kalian Hai Orang-orang panembahan sekar jagat Pemimpinmu telah mati Dan kalian kini Berhadapan dengan seluruh kekuatan Candi Sari Lihat Di sini berdiri dua orang kakak beradik yang tiada tarahnya Panggiring dan Bramanti Apakah kalian akan melawannya Orang-orang panembahan sekar jagat itu Seolah-olah membeku di tempat masing-masing Mereka tidak dapat mengingkari kenyataan penglihatannya Bahwa panembahan sekar jagat telah terbunuh Dan mereka pun mendengar apa yang diteriakkan oleh Kitambi Bahwa kini berdiri dua orang kakak beradik yang kekirisi Panggiring dan Bramanti Kalau kalian mempunyai otak Kalian pasti akan lebih baik menyerah Kami akan memperlakukan kalian sesuai dengan keharusan yang berlaku Dan kami berharap Bahwa dalam waktu singkat Mataram telah dapat menampung kalian Apapun hukuman yang akan ditimpakan Orang pertama di dalam pasukan panembahan sekar jagat itu Kini adalah Wondo Geni Tanpa dapat berbuat apa-apa lagi Ia melemparkan senjatanya ke tanah sambil berkata Aku menyerah Kitambi mengerutkan geninya Kemudian katanya Bagus, bagus Kau cukup bijaksana Kemudian diedarkannya tatapan matanya Sambil berkata Temunggul! Temunggul! Lucuti mereka semua! Tetapi Kitambi tidak segera menemukan Temunggul Ketika ia melihat Panjang Maka ia pun segera berteriak Panjang! Lakukan bersama-sama semua pengawal! Tetapi sebelum Panjang beranjak Mereka melihat Temunggul menyusup Maju sambil menggandeng Kitemang dan disari Katanya Ia akan mencoba melarikan dirinya Kini semua mata terpaku kepada Kitemang Dan Temunggul berkata Ialah yang pernah membujukku membunuh Bramanti Untunglah bahwa otakku masih jernih Ternyata bahwa Kitemang menjadi salah seorang penunjuk jalan bagi Panembahan Sekarjakat Dan sudah barang tentu Ia pun mendapat banyak daripadanya Kitemang tidak menjawab Tetapi kepalanya tertunduk dalam-dalam Ia sama sekali tidak lagi berani menatap wajah rakyat di katemangannya Dan disari Dalam pada itu Terdengar suara perempuan yang berdiri di antara para pengawal Panggiring Kau selamat Panggiring yang berdiri membuku itu tiba-tiba berpaling Dilihatnya seorang perempuan tua berjalan tertatih-tatih Di antara para pengawal yang lagi sibuk melucuti senjata orang-orang Panembahan Sekarjakat Ibu Desis Panggiring Ketika perempuan itu memasuki halaman Maka dengan serta-merta Panggiring pun berlari mendapatkannya Seperti semalam Kini ia berjongkok pula di hadapan ibunya Tetapi kali ini Ditatapnya tangganya sendiri Yang masih dilumuri darah yang memancar dari Panembahan Sekarjakat Dengan suara parau Ia berkata Terpaksa Terpaksa aku lakukan ibu Ternyata aku masih sekali lagi membunuh Meskipun aku pernah berjanji Untuk tidak melakukannya lagi Tetapi Tetapi tangan yang sedang aku coba untuk membersihkannya Kini telah diwarnai oleh darah Darah Tangan Panggiring itu pun menjadi gemetar Dibelainya kepala Panggiring sambil berdesis Tapi dengan demikian Kau telah menyelamatkan beratus-ratus nyawa Panggiring Termasuk nyawa adikmu Sejenak Panggiring mengangkat kepalanya Namun kepala itu Kemudian tunduk kembali memandangi jari-jari tangannya yang merah oleh darah Aku telah membunuh satu orang lagi Desisnya Terpaksa Terpaksa aku melakukannya Tetapi yang satu ini Tidak perlu disesali Desis ibunya sambil membelai kepala anaknya itu Seakan-akan tidak akan dilepaskannya lagi Kau telah menyelamatkan seluruh kademangan ini Panggiring Terdengar suara berat di belakang anak muda yang berjongkok itu Panggiring perlahan-lahan berpaling Dilihatnya Kijoko Boyo berdiri tegak berdampingan dengan Kitambi Sedang beberapa langkah di belakang mereka Bramanti berdiri termangu-mangu Bramanti Panggil ibunya Kemarilah Bukankah kau juga selamat Bramanti maju beberapa langkah Namun kemudian langkahnya terhenti Dipandanginya Panggiring yang kemudian berdiri pula perlahan-lahan Sejenak keduanya saling berpandangan Tetapi sejenak kemudian Bramanti menundukkan kepalanya sambil berdesis Maafkan aku kakak Oh Bramanti Nyai Purwito terpegi Kemudian berlari-lari yang memeluk anak laki-lakinya Yang muda itu Sambil menahan isak tangisnya Oh anakku Bramanti Bramanti menundukkan kepalanya Sementara Nyai Purwito kemudian membimbingnya menemui kakaknya Oh Kalian telah kembali Nyai Purwito tidak dapat menahan air matanya yang mengalir di pipinya Dan suaranya tersendat-sendat Oh Kalian telah terluka Marilah Aku ingin membersihkan luka-luka kalian di rumah Nyai Purwito pun kemudian membimbing kedua anaknya itu Tanpa menghiraukan orang lain Baginya ia adalah orang yang paling berhak atas kedua anak muda itu Namun tiba-tiba langkahnya tertekun ketika ia mendengar suara seorang gadis Bramanti Bramanti berpaling Bahkan ibunya dan panggiring berpaling pula Seorang gadis berdiri termang-mangu di samping rekel halaman ketemangan Dan gadis itu adalah Ratri Ratri Desis Bramanti Sejenak anak muda itu memandang ibunya Dan ternyata ibunya cukup bijaksana untuk melepaskannya Perlahan-lahan Bramanti mendekati Ratri Tatapan mata gadis itu terasa langsung menembus jantungnya Seperti tetesan embun di terik panasnya udara Meskipun demikian ia berdesis Apakah kau menanyakan kakang panggiring Ratri menggelengkan kepalanya Tidak Bramanti Ternyata aku tidak mengharapkannya Aku telah mencampur baurkan penglihatanku atasmu Pada saat kita pertama bertemu setelah sekian lama berpisah Dan kenangan atas panggiring di masa kanak-kanak Sekarang Ratri menundukkan kepalanya Kesisnya Sejak pertama Kaulah yang sebenarnya aku sangka panggiring Atau barangkali kaulah yang sebenarnya aku bayangkan Atau kenangkan pada masa kanak-kanakku itu pada panggiring Bramanti menarik nafas Dalam-galam ketika ia berpaling ia melihat ibunya masih membimbing panggiring berjalan tanpa menghiraukan apapun juga Bramanti tergagap ketika ia mendengar Ratri bertanya Kau terluka Bramanti menganggu Ia sedikit Ia sedikit kakang panggiring telah menyelamatkan nyawaku Marilah Meluncuti senjata anak buah Wontogeni Dipimpin oleh Kijoko Boyo sendiri Sementara itu Kitambi memandangi langkah-langkah panggiring bersama ibunya dan Bramanti bersama Ratri sambil tersenyum Di belakangnya beberapa langkah Temunggul berdiri berpegangan pada sebatang pohon manggis Dengan dahi berkerut-merut Dipandanginya langkah-langkah itu juga semakin jauh Tiba-tiba temunggul terkejut Seorang gadis telah menggamitnya sambil berbisik Kau tidak mengantarkannya lagi? Temunggul berpaling Dilihatnya gadis bermata cerah kawan Ratri yang diantarkannya malam-malam pada saat ia ditegat oleh Wontogeni Sambil tersenyum temunggul menjawab Buat apa aku tergila-gila kepada seorang gadis yang tidak mencintaiku? Kalau ada yang mencintaimu? Temunggul tertawa Keduanya kini menatap langkah-langkah panggiring Bersama ibunya dan Bramanti Bersama Ratri Semakin lama semakin jauh Sedang matahari di langit semakin lama semakin cerah Selembar awan yang putih lewat didorong oleh angin yang lembut mengalir ke utara Dan burung-burung liar masih saja berbicau seakan sedang mendendangkan hitung gembira Dan kademangan dan disari pun memang sedang bergembira Menyongsong hari depan yang cerah Nah demikianlah akhir dari kisah tanah warisan ini Silahkan ikuti terus kisah-kisah lain yang tak kalah menariknya dari kisah ini Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.